Haleluya, salam sejahtera buat kita sekalian, puji Tuhan kita kembali bersama-sama untuk kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kita akan lihat dan baca dari 1 Thessalonica 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dan bikin bunci firman Tuhan, kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Atena lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu, ya puji Tuhan demikianlah pembacaan kita pada saat pagi hari ini, ya sedikit daripada latar belakang Injil 1 Thessalonica ini ditulis ya ditulis oleh Rasul Paulus ditujukan kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Thessalonica ya pada waktu itu, kota Thessalonica ini merupakan kota yang terkenal dengan perdagangannya juga terkenal dengan pelabuhannya, dengan jumlah penduduk kira-kira ada 200 ribu orang dalam penginjilan Paulus, yang kedua Paulus mampir di kota Thessalonica, disitulah Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan dan ada begitu banyak jiwa-jiwa yang bertobat, yang beriman kepada Yesus Kristus, yang percaya kepada Yesus Kristus iman mereka mulai bertumbuh, hari-hari mereka ibadah, hari-hari mereka memuji Tuhan, hari-hari mereka kumpul untuk bersekutu ya di dalam rumah Tuhan, ya disitulah iman mereka boleh bertumbuh, bahkan ada mujahat Tuhan, kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan yang terjadi dalam kehidupan pribadi lepas pribadi mereka, tapi sayangnya saat itu juga ada aniaya yang luar biasa terjadi yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak percaya di kota Thessalonica ya sehingga dengan aniaya itu ya ada begitu banyak orang-orang Kristen yang disiksa, yang digergaji, yang dipenggal kepalanya yang dimasukkan ke dalam penjara, ya mereka semuanya merasakan penderitaan yang luar biasa hal itu juga yang membuat Rasul Paulus ya harus segera menyingkir ke Athena ya karena Rasul Paulus memikirkan jemaat yang ada di Thessalonica membuat Rasul Paulus segera mengirim Timotius Rasul Paulus, pelayan Tuhan, anak rohaninya untuk segera pergi ke Thessalonica ya, Paulus khawatir jangan sampai orang Kristen yang ada di Thessalonica mundur dari Tuhan karena aniaya yang besar, bahkan ada kerusuhan yang luar biasa ya, hal itu juga ya kalau kita lihat ya terjadi dalam kehidupan kita sekalian ya hari-hari ini, ya sudah beberapa minggu ini kita mengalami adanya virus corona yang membuat begitu banyak kesusahan, begitu banyak penderitaan begitu banyak yang masalah-masalah yang kita hadapi hari-hari ini ya seperti ya kita lihat ya adanya kesulitan ekonomi, keuangan yang begitu menurun tidak ada lapangan kerja, pengangguran yang semakin banyak adanya begitu banyak orang-orang yang sakit ya pekerjaan yang harus ditunda bisnis yang lagi menurun ya usaha yang lagi menurun sekolah mereka harus di rumah juga ya dalam kuliah mereka harus di rumah ibadah pun harus di rumah dalam pergaulan kita harus menjaga jarak ya jauhi keramaian jauhi kerumunan ya bahkan toko-toko banyak yang tutup ya baik itu mungkin mereka bangkrut begitu juga mungkin mereka tunda sampai beberapa bulan lihat keadaan yang ada ya bahkan hari-hari ini ya kita boleh mendengar ya bagaimana kejahatan itu semakin bertambah-tambah ya karena narai pidana dilepas dari penjara ya ada begitu banyak pencurian, kerusuhan, ya kejahatan yang semakin bertambah-tambah ya mungkin yang dialami di jembat di Thessalonica itu sama dengan yang kita alami hari-hari ini ya ada banyak kemalangan, ya ada banyak kerugian akibat virus corona, kesesakan, kesulitan, kesukaran, ya kekurangan, keadaan yang terjepit yang menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan, ya sakit penyakit, ya kena bencana dan lain sebagainya ya tapi kita bersyukur ya kepada Tuhan ya bahkan Paulus sangat bersyukur kepada Tuhan berterima kasih kepada Tuhan ya karena ya di ayat yang ke-6 ya Paulus pulang dari Thessalonica membawa kabar yang sangat mengembirakan kabar yang penuh dengan sukacita ya karena Timotius boleh mendapatkan jemaat yang ada di Thessalonica mereka memiliki iman yang tidak goyang iman yang kokoh, iman yang teguh dalam Tuhan dia tetap setia, ya dia tetap percaya kepada Tuhan dia tetap ya sungguh-sungguh ya tetap beriman dan andalkan Tuhan tetap berharap ya kepada Tuhan ya begitu juga mungkin pada saat pagi hari ini ada banyak kesusahan, ada banyak masalah ada banyak pergumulan dalam hidup kita sekalian ya ada banyak penderitaan, ada banyak keperluan ya mari ya kita juga mau belajar sama seperti Rasul Paulus ya di ayat yang ke-10 ya dikatakan dalam 1 Thessalonica 3 ya ayat yang ke-10 ya di sini Paulus mengajak kita sekalian untuk ya siang malam berdoa dengan sungguh-sungguh hari-hari ini kita yang menghadapi kemalangan ya firman Tuhan katakan dalam Masmur 34 ayat yang ke-20 dikatakan ya kemalangan orang benar banyak tapi kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu ya mungkin juga yang kita menghadapi kesesakan hari-hari ini dalam Masmur 34 ayat yang ke-18 dikatakan ya ada pertolongan Tuhan bagi orang-orang yang berseru kepada Tuhan ya dikatakan apabila orang-orang benar itu berseru maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya puji Tuhan ya luar biasa Tuhan kita bahkan dalam lahum 1 ayat yang ke-7 dikatakan Tuhan itu baik ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan kita ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya ya mari hari-hari ini banyak waktu kita di rumah pakai siang dan malam untuk selalu berdoa kepada Tuhan bersekutu kepada Tuhan minta pertolongan Tuhan minta ya andu geda dari Tuhan ya supaya Tuhan berikan kepada kita pertolongannya solusi jalan keluar yang terbaik beri kita sekalian ya sehingga ya apapun kesusahan kita masalah persoalan hidup kita sekalian dalam Tuhan pasti ada jalan keluar ya puji Tuhan ya bahkan dikatakan lagi ya dalam Yaakub 5 ayat yang ke-16 B dikatakan doa orang yang benar biar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya ya bahkan juga ya dalam Yaakub 5 ayat yang ke-13 dikatakan ya apabila kita menderita firman Tuhan katakan berdoa 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 ya sama seperti ya pemuda Daniel dalam Daniel 6 ayat yang ke-11 dikatakan satu hari dia berdoa tiga kali begitu juga waktu-waktu yang ada di rumah kita mau pakai untuk banyak berdoa kepada Tuhan ya banyak bersekutu kepada Tuhan banyak memuji Tuhan banyak bersyukur kepada Tuhan banyak memohon kepada Tuhan ya disitulah ya saya kena percaya ya sebagaimana Daniel ditolong oleh Tuhan ya sebagaimana juga ya anak-anak Tuhan yang di tesalundika ditolong oleh Tuhan kita pun ya sebagai anak-anak Tuhan yang ada disini pasti ditolong oleh Tuhan ada jalan keluar ada kelegan ada kelepasan ada pertolongan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan ya buat kehidupan kita sekalian ya bahkan kita lihat lagi dalam Masmur 46 ayat yang ke-2 ya dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat-sangat terbukti ya mari kita membuktikan disaat kita berdoa kepada Tuhan disaat kita berseru kepada Tuhan sungguh-sungguh Tuhan itu akan nyata sebagai tempat perlindungan sebagai kekuatan kita sebagai penolong sungguh-sungguh akan sangat terbukti ya puji Tuhan ya mungkin juga ya hari-hari ini kita merasa iman kita lagi goya ya kita bingung untuk masa depan kita kita khawatir kita cemas kita putus asa ya bagaimana usaha saya selanjutnya bagaimana masa depan saya bagaimana pekerjaan suami saya bagaimana pekerjaan anak saya ya bagaimana usaha saya bagaimana bisnis saya ya mari ya kita mau terus ya miliki iman yang tertuju kepada Tuhan dalam Asmur 55 ayat yang ke-23 ya dikatakan ya Asmur 55 ayat yang ke-23 ya dikatakan ya jangan kita goya serahkan khawatir kita kepada Tuhan jangan kita cemas jangan kita putus asa ya karena firman Tuhan katakan ya sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kita ya dia tetap akan menjadi penolong kita dia tetap akan selalu menjaga kita dia tetap akan memelihara hidup kita sekalian yang penting kita tetap percaya kepada Tuhan ya kuatkan hati kita kuatkan iman kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan untuk kita tetap ya teguh dalam Tuhan ya dalam 2 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 dikatakan ya kita mau berdiri teguh jangan goya oleh apapun juga jangan bergeser dari iman kekristianan kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus ya karena dalam Ibrani ya juga dikatakan Ibrani 10 ayat yang ke-35 dikatakan ya sebab kita tahu ya di saat kita tetap beriman kepada Tuhan tidak melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan ada besar upah yang menanti kita yaitu surga yang mulia ya dibandingkan dengan penderitaan kita itu tidak ada apa-apanya ya karena dalam Roma 8 etik 18 dikatakan ya sebab aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita ya kemuliaan akan diberikan kepada kita itu luar biasa surga yang mulia yang tinggal kekal sampai selama-lamanya penderitaan kita hari-hari ini ya tidak seberapa ya tidak ya sebesar kemuliaan yang kita akan kita terima ya karena dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah kita adalah Allah yang setia ya karena itu ya Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya dicobai melewati kekuatan kita manusia ya kita bersyukur karena kita memiliki alih yang setia ya oleh sebab itu mari dalam Ibrani 10 ayat yang ke-13 dikatakan yang perlu dari kita adalah ketekunan ya sabar tetap percaya kepada Tuhan tetap beriman kepada Tuhan tetap bersandar kepada Tuhan tetap andalkan Tuhan ya tetap minta pertolongan Tuhan ya karena kita akan percaya di saat kita bersyukur kepada Tuhan Tuhan tidak akan tinggal diam dia akan menolong kita dia akan membantu kita dia akan memberikan jalan keluar dia akan memberikan kelegaan bahkan dia akan selalu melimpahkan dan mencurahkan berkat-berkatnya buat kehidupan kita sekalian ya mungkin pada saat pagi hari ini ada banyak beban masalah persoalan pergumulan yang kita hadapi serahkan semuanya kepada Tuhan ya ala kita adalah ala yang maha kuasa ala yang maha tahu ala yang peduli ala yang mengerti dan ala yang selalu mau menolong kita sekalian ya kiranya perlindungan Tuhan pemeliharaan Tuhan penjagaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita sekalian ya Tuhan berkat kita sekalian ya kita mau sama-sama berdoa pada saat pagi hari ini bersyukur berterima kasih kami kepada Amu Tuhan Engkau lah sumber pertolongan kami Engkau lah sumber kekuatan dalam kehidupan kami Engkau lah sumber berkat dalam kehidupan kami kami hanya berserah kepada Amu Tuhan mari Tuhan tolong Tuhan mungkin hari-hari ini ada banyak masalah persoalan pergumulan yang kami hadapi tapi kami kan percaya Tuhan bersama dengan Tuhan Tuhan akan menolong kami Kau akan berikan jalan keluar kelegaan kemenangan dalam kehidupan kami ya Tuhan Kau berkati rohani kami tambahkan terus iman kami harap kami kasih kami setia kami kepada Tuhan bahkan juga Tuhan mau tolong Tuhan berkati jasmani kami Tuhan yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus kau mau jamah kau mau sembuhkan kau mau pulihkan kami semuanya kami sehat kuat diberkati kami mau terus Tuhan beriman kepada Tuhan kami mau terus Tuhan percaya kepada Tuhan kami mau terus teandalkan Tuhan disitulah Tuhan kami akan menikmati pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami Tuhan banyak terima kasih Tuhan kau yang selalu Tuhan berkati kami semua umatmu berkati Tuhan keluarga kami kau berkati lingkungan kami kau juga berkati bangsa Indonesia Tuhan biar segera Tuhan kau yang selalu pulihkan kesehatan kuatan kami kasih kebalan tubuh yang luar biasa biar dengan tubuh yang sehat dan kuat kami selalu Tuhan bersyukur kepada Tuhan bahkan selalu Tuhan memuji memuliakan membesarkan menggagukan akan namamu Tuhan banyak terima kasih Tuhan dengan penucapan syukur kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus halulia puji Tuhan amin Tuhan berkati kita sekalian selamat menikmati